Karena saya merasakan bahwa Partai Golkar ini adalah rumah saya Dan saya bersyukur, suju syukur sama Allah Tentunya doa saya bukan hanya doa saya sendirian Tapi juga doa dari seluruh masyarakat di Provinsi Banten Yang terus mendoakan pada saat kemarin Deklarasi ya Pak Ade ya Kita juga bersyukur Alhamdulillah Banyak yang sudah memberikan doa-doa yang terbaik untuk saya dan Pak Ade Baik dalam proses untuk menuju ke pendaftaran Setelah pendaftaran nanti ada tahapan untuk penentuan dan penetapan Calon, setelah itu nanti kampanye Setelah kampanye nanti ada pemungutan suaranya di tanggal 27 November Doakan mudah-mudahan mayoritas masyarakat di Provinsi Banten Memilih saya dan Pak Ade sehingga kami dinyatakan menang Dan insya Allah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten Sehingga bisa dan mampu menjalankan amanah tentunya Dan langkah selalu saya sampaikan kebermanfaatan Mas Lahat dan juga selamat dunia akhirat Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat di Provinsi Banten Dan juga terutama kepada keluarga besar PDI Perjuangan Terima kasih Pak Ade, terima kasih Ibu Megawati Yang kemarin memberikan masukan sangat luar biasa kepada saya Bagaimana persoalan stunting Bagaimana kita perempuan, ade-ade perempuan Di sini juga saya sebagai ketua perempuan KPPG Terima kasih banyak Banyak pesan dari Ibu Megawati Bahwa kita perempuan harus bisa strong Kita perempuan harus bisa kuat Di dalam perpolitikan Tetapi tentunya harus memiliki prinsip Turun ke lapangan Pesan beliau Bu Mega saat kemarin pun juga insya Allah Tentu akan kita lakukan Bukan hanya kemarin hari ini dan juga ke depan Dengan insya Allah saat setelah menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten Jadi terima kasih banyak tentunya kepada keluarga besar PDI Perjuangan Khususnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri Dan semuanya juga media Kuartawan luar biasa Makasih ya Ini katanya anak saya telepon dari New York Bu Airin Ibu trending topic Teh sedikit menambahin itu Ada dua hal Tadi saya lihat di lobi ketika Anda datang Ibu Ratu Atu Beberapa juga petinggi dan elit Sempat terharu pelukan Matanya agak berkaca-kaca Anda juga matanya berkaca-kaca Saya pengen tanggapan itu Apakah itu Anda terharu kembali Akhirnya bisa balik ke Golkar Dan direkomendasikan Golkar Yang kedua Tadi Anda juga menyinggung Anak Anda dari luar Nelfon soal Ibu trending Gara-gara Mohon maaf ini Sempat nada Ibu Mega Seperti memarahi Anda Ketika harus menggunakan Baju warna merah Katanya Dan video itu viral Tanggapan Anda seperti apa? Yang pasti Saya tidak merasa Saya sedang dimarahi Saya pun juga adalah seorang ibu Ibu dari dua anak saya Jadi saat Dan ibu Menjadi ibu di wali kota Tangerang Selatan Ibu bagi masyarakat di Tangerang Selatan Jadi pada saat beliau menjelaskan Menyampaikan Saya merasakan betul Itu bukan Memarahi Tandaki Tapi sebagai bentuk Sayangnya Sayangnya Ibu Mega Terhadap saya Juga seorang perempuan Dari dulu Saya sampaikan bahwa Salah satu Tokoh politik di Indonesia Yang saya kalumi adalah Ibu Mega Setiap manusia Pasti punya kekurangannya Tetapi juga ada kelebihannya Bagi saya salut Seorang perempuan Dengan usia beliau Yang hari ini Mampu memimpin partai politik Presiden Indonesia Yang pertama di Indonesia Adalah Ibu Mega Beliau juga hal-hal yang baik Yang disampaikan kepada saya Perempuan harus kuat Perempuan harus tegas Perempuan harus turun ke lapangan Kampanye tidak hanya Kampanye saja Tapi bagaimana Melihat Merasakan Dan juga Peri kemanusiaan terhadap Masyarakat Itu banyak hal-hal yang positifnya Nah terlepas dari apapun Saya tidak tahu Trending topiknya apa Karena banyak kan Trending topiknya Ada yang kemarin Ada yang hari ini Ada yang sebelumnya Tapi makasih banyak Teman-teman Media yang sudah Menyampaikan Menceritakan Tentu siapa saya Siapa Pak Ade Apa partai Golkar Bagaimana partai PDI Perjuangan Dan partai yang lainnya Tentu ada Positif Negatif Ada kelebihan Dan ada kekurangannya Selamat pagi Oh iya Ya pasti terharu lah Terharu Teman-teman ini Apalagi perempuan-perempuan Karena kemarin Saya sebagai ketua Kesatuan perempuan Partai Golkar Dan juga saya ketua DPD Golkar Tangsel Ya pengen Kalau kampanye kan Pake baju Golkar juga Dalam arti Sebagai simbol Yang walaupun saya yakin Sebetulnya teman-teman juga Dua tahun ini kan Sudah bantu saya